Hai teman-teman, welcome back to dunia, Celine dan Budi Kali ini kita mau main game Sakura School ya Teman-teman, lihat nih mobilku udah nambah lagi satu Berarti ayah habis beli mobil baru lagi Halo Yuta, anak orang kaya Iya dong, aku anak orang kaya Karena papaku kaya, pokoknya apapun yang aku mau papaku selalu kasih Biyo-Biyo, ayo kita ke rumahmu Biyo Kamu punya mainan baru kan? Iya sih kak, Mio habis beli mainan baru Ayo-ayo kita ke rumahku Ayo-ayo kita lihat mainan balunya kakak Mio Baby Shirin pengen lihat Loh, Biyo-Biyo, itu kakakmu kan? Iya, itu kakakku Kenapa ya dia nangis? Iya, kamu dong yang nanya, itu kan kakakmu Coba-coba kamu tanyain Iya, iya, kak, kakak kenapa nangis? Keluarga kita bangkrut Papa ditangkep polisi Hah, beneran papa ditangkep polisi? Iya, sekarang kita sudah jatuh miskin Mio Sedih sekali hartanya hilang semua Terus kak, kita tinggal di mana kak? Kakak juga nggak tahu Mio Pokoknya sekarang kita udah miskin Udah nggak kaya dulu lagi Jadi kita harus hemat dan juga cari uang sendiri Nggak mungkin, nggak mungkin Nggak mungkin ini terjadi Mio nggak mau jadi orang miskin Terus gimana dong kak? Mio pengen jadi orang kaya terus Nggak mau, nggak mau, nggak mau Ayo, ayo, kita beresin barang-barang kita Soalnya rumah ini mau disita Mio Wah, kenapa tiba-tiba Mio jadi miskin ya? Mio, Mio, kamu sekarang jadi miskin Iya, Yuta Sekarang aku jadi miskin Keluarga ku bangkrut Terus aku harus pindah dari rumah ini Karena rumahnya mau disita Ya, berarti kita sudah bukan tetangga lagi dong Mio Iya, Kak Yuta Maaf ya, Kak Yuta ya Bentar-bentar ya Aku sama kakak Mau mengemasi barang-barang dulu Iya, aku sama Mio Memberesin barang dulu ya Soalnya kita udah nggak bisa tinggal disini lagi Iya, iya Aduh, aku jadi nggak enak Kasian banget sih Mio Sekarang jadi miskin Ayo, ayo Kita sekarang beresin dulu ya Baju-bajunya dan barang-barang kita Mio Ayo Mio cepat Wah, kasian banget Mio kamu Aduh, aku nggak percaya Kamu sekarang jadi miskin Mio miskin, Mio miskin Mio miskin, Mio miskin Sekarang Mio udah miskin Kagak Mio miskin Mio miskin, Mio miskin Mio sekarang miskin Iya, sekarang Mio-nya miskin Kasian Nggak jadi meli mainan lagi nih Hahaha, kasian banget sih Kalian, kalian kenapa ngetawain aku kayak gitu Kenapa kalian jahat banget sih Hahaha, abisnya lucu banget Sekarang kamu jadi miskin Hahaha, sekarang kita bukan temen lagi dong Mio Masa iya, aku temenan sama orang miskin Hahaha, Mio, Mio Kenapa sih kalian ketawa terus? Emangnya kalian nggak pernah miskin? Hahaha, nggak pernah lah Soalnya aku dari lahir udah kaya, bener kan? Ya, betul, betul, betul Ayo, ayo, kita pergi aja dari rumah Mio Kita nggak usah main sama Mio lagi Sekarang dia miskin Iya, Kakak Mio sekalian miskin Betul, betul, betul Sekarang kita main aja sama orang kaya Mio, kamu udah selesai beres-beresnya Kak, ini mimpi kan, Kak? Nggak mungkin kita jadi miskin Nggak, Mio Ini bukan mimpi Kalau dia kita memang bangkrut Dan sekarang kita jadi miskin Terus, Kak Kita mau pindah kemana, Kak? Kalau kayak gini Mio nggak mungkin Jadi gelandangan Udah, Mio Kita nggak boleh gitu Nah, sekarang kita tinggal di sini ya Ah, nggak mau, Kak Masa iya, kita tinggal di gubuk Yang nggak ada dindingnya Terus gimana dong, Kak? Masa iya, kita malam ini tidur di sini, Kak Gubuk ini nggak ada dindingnya Nanti kalau kita masuk angin Gimana, Kak? Kalau tidur di sini Kita udah nggak punya pilihan Udah, kita cuma bisa di sini Dan uang Kakak cuma bisa Cukup untuk membangun gubuk ini Nggak mau, Kak Nanti temen-temenku lewat Terus kelihatan Masa iya, aku tidurnya di pinggir jalan Di rumah yang nggak ada dindingnya Beneran, Mio Kita emang harus tidur sini Tadi kan Kakak udah bilang Kalau uang Kakak cuma bisa cukup Buat bikin gubuk ini, Mio Itu Kakak juga udah masak Kamu mau makan nggak? Nggak, Kak Aduh, akhirnya tamat juga di Mobile Legends Aduh, aku bosen juga ya seharian main HP Aku mau keluar aja deh Sama aku mau pamer sama Ubin Ipin Mana ya Ubin Ipin ya? Wah, belum ada Oh, itu kayak ada bangunan baru ya Apa sih itu? Kayak gubuk? Masa iya dan tinggal di situ? Nggak mungkin lah, kan nggak ada dindingnya Loh, Mio, kamu tinggal di sini, Mio Waduh, kasihan banget Iya, sekarang kami tinggal di sini, Yuta Wah, kasihan Emangnya kamu nggak takut masuk angin Kena debu, terus nanti kamu jadi hitam, Mio Mio udah nggak cantik lagi Mio, Mio, kasihan banget sih nasibmu Udahlah, udahlah, udahlah Kasian, kasian, kasian Tapi, lucu banget Oh, ada tulisannya Rumah miskin Pas sekali buat kamu, Mio Kamu kan habis itu miskin Sekarang Mio udah miskin Sekarang tinggal aku aja yang kaya Udahlah, kasihan banget Tinggal di gubuk jelek kayak gini Nanti kamu muta-muta masuk angin loh Kenapa sih, Yuta? Kamu mau ngajak Mio main ya? Nggak, aku nggak mau main sama orang miskin Aku cuma mau lihat gubuk apa ini Udahlah, aku mau pulang aja ke rumah Aduh, mataku sempet Lihat yang miskin-miskin Nih, kayak rumahku dong Ada tulisannya rumah kaya Karena-karen aku orang kaya Papa sama Mama kemana ya? Oh, itu tuh Papa, Mama Kenapa ya di dekat rumah tuh Di sebelah tuh ada gubuk, Pak Oh, iya itu Ada gubuk ya di sebelah rumah kita Itu tetangga baru kita Tapi kenapa di sebelah rumah kita, Pak? Jadinya kan rumah kita kelihatan jelek Udah, nggak apa-apa Kasian mereka Mereka juga sebelumnya tetangga kita Yang jatuh miskin Dan adiknya itu kan temanmu kan, Yuta Bukannya kamu sharing main sama adiknya itu Iya, itu kan dulu sebelum mereka miskin Sekarang aku nggak mau lagi main sama mereka Soalnya mereka udah miskin Kamu nggak boleh kayak gitu, Yuta Aduh, kamu nggak boleh pilih-pilih teman Aduh, Mama Masa iya nggak pilih-pilih teman Harus milih dong temenan sama orang kaya-kaya aja Wah, lihat nih rumahku Banyak makanan Pasti di rumah dia Cuma ada sup bending Udah gitu, baunya nggak enak lagi Palingan kemarin masak Terus sekarang baru diangetin lagi Hahaha Kasian banget sih, Mio Aduh Udah jam berapa ini? Udah jam 8, Pak Aku harus kerja dulu ya Tapi ini hari Sabtu, Pak Iya, hari Sabtu aku juga harus pergi ke kantor Oh, gitu ya Iya, aku pergi dulu ya Iya, Pak Hati-hati ya Papa, Papa Mana? Kemarin kan Papa janji mau ngasih Yuta uang Berapa tuh kemarin? Papa katanya mau ngasih 10 juta miliar Iya, kemarin Papa janji mau kasih kamu uang Tapi kamu janji ya Kamu juga harus lajin belajar Iya, Pak Tenang aja Pokoknya nanti Yuta pasti deh Rajin belajar Dan akan juara satu terus di sekolah Pokoknya yang penting kasih uangnya dulu aja, Pak Yuta kan pengen beli mainan Iya, iya Tapi juara satu ya Juara satu dari belakang aja ya, Pak Aduh, nggak lah Aku pergi dulu ya Iya, Pak Hati-hati Hati-hati ya, Pak Mio, sekarang kamu harus kerja juga Buat bantu kakak ngumpulin uang Sekarang kita jadi pembantu dulu buat rumah sebelah ya Katanya Nyonya di sebelah nginjinin kita buat kerja di sana, Mio Iya, iya, Kak Oke deh Nanti Mio bantuin ngopel ya, Kak Iya Wah, kamu memang adik yang baik Terima kasih ya, Mio Iya, Kak Sama-sama Oh, rumahnya bagus banget ya Lapisannya emas Wah, rumah Yuta berlapis emas Bagus banget kayak rumah aku dulu Kenyang banget, kenyang banget Aduh, masakan mama memang enak banget Aku mau main deh Mama, mama, Yuta pergi dulu ya, Maya Iya, hati-hati ya, Yuta ya Kamu mau main sama Mio ya? Nggak, aku mau main sama orang kaya Udahlah, aku mau pergi dulu ya, Maya Iya, hati-hati ya Aduh, kenapa ya anakku bisa sombong kayak gitu Padahal aku dan papanya nggak ada yang sombong Loh, ada siapa itu? Mio, kamu ngapain di sini? Ngapain di rumahku? Aku cuma lihat-lihat aja kok Aduh, awas jangan deket-deket Nanti kamu bisa ngotorin rumahku Nanti rumahku jadi bau Mio, kamu kan bau Ih, jijik banget Tinggalnya, nggak ada didingnya Udah gitu, pasti banyak anak debu Aduh, bau, bau, bau Awas-awas, binggir sana Bajumu tuh lah kotor Full debu Aku mau main HP aja deh di belakang Hah, kenapa ya Mio ada di rumahku? Nanti rumahku ketularan jadi rumah miskin Aku mau masuk dulu deh Halo? Halo? Iya, masuk aja Oh, itu ada nyonya Nyonya, nyonya Saya yang akan bekerja di sini Saya pembantu barunya Apa yang bisa saya kerjakan ya? Oh, kamu bisa bantu bersih-bersih dulu ya Kamu mulai ngepel dulu aja Baik, nyonya Eh, saya mulai ngepel ya, nyonya ya Iya, semangat ya kerjanya Mulai dari sini ya, nyonya ya Nyonya, makanan di sini banyak sekali ya Iya, kamu mau makanan? Eh, mau, nyonya Oh, kamu bisa makan kalau udah selesai kerjanya ya Oh, baik, nyonya Terima kasih banyak ya Soalnya saya lapar banget Di rumah saya nggak ada makanan Adanya cuma sok bening yang habis diangetin kemarin Terima kasih banyak ya, nyonya Iya Aduh, Mio Ngapain tuh dia? Padahal baru aja dibilangin sebentar Jangan berani-berani nggak masuk ke rumah Eh, malah masuk ke rumah nanti Kalau rumahku ketularan miskin gimana? Aku harus cepat-cepat tuh usirin Mio Aduh, bandel banget sih Nekat banget masuk-masuk rumahku Heh, Mio Kamu ngapain ada di dalam rumahku? Aku lagi kerja, Yuta Kamu nggak boleh masuk-masuk ke rumahku Kamu kan orang miskin Nanti rumahku bisa ketularan miskin Yuta, kamu nggak boleh kayak gitu, Yuta Aduh, ma Lihat tuh, ma Masa iya orang miskin masuk ke rumah kita? Nggak mau ah Nanti kalau rumah kita ketularan miskin gimana? Udah sana, pergi sana Kamu nggak boleh kerja di sini Pergi dari rumahku sekarang Aduh, bau banget sih Mama, mama Nanti kasih pewangi ya sama pembersih di sini Tuh, lihat tuh Mio kan kotor, mah Mio-nya, saya pulang ya Oh, maafkan Yuta ya, Mio Maaf ya Yuta jahat Kakak Mio nggak boleh kerja di sana, Kak Mio diusir sama Yuta Hah? Kamu diusir kenapa, Mio? Kak tanya, soalnya Mio miskin, Kak Nanti Mio bisa ngotorin rumahnya Yaudah, sekarang kita ngumpulin barang bekas aja dulu ya, Mio Nanti kita bisa jual, terus kita dapat uang Yaudah, nggak apa-apa Yang penting nggak ketemu sama Yuta lagi, Kak Aduh, rumahku bagus sekali Aku pengen banget deh, nge-chat semua barang-barangku Biar warnanya emas semua Eh, uang 10 juta miliar yang dikasih papa Buat apa ya? Bingung banget nih Aku chat sepedaku aja deh, biar warnanya emas Wah, pasti nanti jadi bagus nih Dari merah jadi emas Nah, bagus kan? Sekarang udah jadi emas Terus, apa lagi ya? Aduh, bingung banget kalau banyak uang Oh, aku chat aja deh mobilnya jadi warna emas Nah, pasti bagus nih Kalau mobilku jadi warna emas Oh, aku udah nggak sabar Aduh, aduh Sayang banget tadi nabrak Nanti sekalian dimengkelin aja deh Lagian, umangku kan banyak Pasti cukup buat benerin mobil juga Pasti kalau Mio nggak pernah deh Naik mobil sebagus punya aku Hahaha Kak Hito, Kak Hito Iya, mau chat warna apa? Oh, pengen chat warna emas, Kak Warna emas itu mahal Nggak apa-apa, Kak Uangku kan banyak Dih, aku ganti jadi warna emas ya Iya, iya, Kak Cepet-cepet, Kak Aku udah nggak sabar nih Mau lihat mobilku jadi warna emas Nah, abis ini Pasti mobilku bagus Wah, uangnya aku transfer ya, Kak Iya, makasih ya Nah, sekarang Faktunya aku nggak cengin Cewek-cewek yang ada di sekolah kali ya Atau aku muter-muter ke atas aku raja deh Pasti mereka sudah terpanat Dengan mobilku dan kegantenganku Aku mau cari barang bekas di mana ya Oh, mungkin kalau di Humart ada kali ya Aku coba tanya dulu deh sama Kak Mami Pasti Kak Mami mau bantu deh Kak Mami, Kak Mami Apakah ada barang bekas yang sudah nggak kepake? Buat apa, Mio? Buat Aku jual, Kak Keluarga ku bangkrut Sekarang aku ngumpulin barang bekas Buat dapatin uang Oh, itu di depan ada tuh Itu ada botol-botol bekas Kamu ambil aja, Mio Wah, beneran, Kak Iya, beneran Sana-sana Oke, Kak Mio ambil ya Makasih ya, Kak Mami Kak Mami baik banget deh Sama-sama Wah, botol bekasnya banyak banget lagi Akhirnya aku bisa ngumpulin yang banyak Terus aku jual Jadi sekarang aku punya uang deh Pasti Kakak seneng deh Kalau barang bekas yang dikumpulin banyak, Kak Mami Makasih ya, aku pulang dulu Sama-sama, Mio Wah, seneng Uhuh, seneng banget deh Renang-renang di rumahku gini Uhuh Jangan, jangan, jangan Oh, ada suara apa ya itu? Kayak suara papa Oh, iya Wah, ada polisi Ngapain tuh ada polisi di sini? Waduh, papa, papa Kenapa, papa? Uhuh Yuta Waduh, kenapa? Kenapa ini? Kok ada polisi juga, papa, mama? Ini kenapa? Kita bangkrut, Yuta Kita akan disita Hah? Kenapa bisa gitu? Papa ini pasti bohong, kan? Papa Nggak bohong, Yuta Papa bangkrut Kita ditipu orang Jadi kita tidak bisa tinggal di rumah ini Kita jatuh miskin, Yuta Uhuh Uhuh Nggak mau, nggak mau Nggak mungkin Uhuh Maaf ya, Yuta Uhuh Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Ini pasti mimpi Nggak mau, nggak mau Aku nggak mau jadi miskin Hah? Ada apa itu? Hah? Kenapa ada polisi rame-rame gitu ya? Waduh Ada apa itu? Hah? Yuta, Yuta Ada apa ini? Ada polisi Keluarga ku bangkrut, Biyo Papaku ditipu orang Rumahku Rumahku disita Pak polisi Jangan ambil rumah kami Jangan ambil rumah kami Rumah ini Akan kami sita Nggak mau, nggak mau Nggak mau Sudah, sudah Cepat kalian Kemasi saja Barang-barang kalian Biar kita lebih cepat Nggak mau, nggak mau Aku nggak mau jadi miskin Yaudah deh Kalau gitu Kita akan di video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di petualangan Berikutnya Yuta Sampai ya Yuta Kamu sih Hai teman-teman Kembali lagi Di Budi dan Selin Selamat hari raya Idul Fitri ya Mohon maaf Lahir dan batin Hari ini Kita akan bermain game Sakura School Simulator Waduh Aku bingung banget nih Habis sholat Idul Fitri Enaknya ngapain ya Aduh Emang bener Kata orang-orang Kalau habis sholat Idul Fitri Malah bingung Mau ngapain Enaknya kita ngapain ya Kak Gimana kalau kita ketemu Sama teman-teman aja kak Kita maaf-maafan dulu Nggak mau ah Kita akan lebih tinggi Mio Harusnya mereka yang datang Kesini buat minta maaf Bukan kita yang kesana Aduh Kak Yuta Nggak boleh kayak gitu kak Kalau kita punya salah Kan kita harus minta maaf Tapi kan Aku nggak pernah salah Mio Aku kan kaya Aduh Kak Yuta Nggak boleh kayak gitu kak Kakak harus jadi orang yang rendah hati Kayak Mio Uh rendah hati apa Kamu juga sombong sama aja Udah kak Kita habis ini minta maaf aja Sama teman-teman ya Aduh Nggak mau ah Uh Baby Shailin Mau ngumpulin rongso kan Botol-botolnya dijadikan satu sama botol kertas Dan juga sama kertas Tapi baby Shailin lapar banget Pengen ke rumah kakak Uta Mau minta makan Soalnya baby Shailin udah capek Ngumpulin balang-balang rongso disini Aduh Kak Uta Di rumah tidak ya Kakak Mio juga tidak ya Uh Yang penting baby Shailin kesana dulu aja deh Uh Ada kakak Upin dan kakak Ipin juga Eh Shailin Uh Kak Upin Ipin Oh iya baby Shailin Kita orang Minta maaf ya Kalau kita punya salah Uh Mohon maaf lahir batin juga Kak Upin Ipin Uh Kamu mau kemana baby Shailin Oh baby Shailin ini Ini lapar banget baby Shailinnya Jadi baby Shailin mau ke rumah kakak Uta Mau minta makan Eh Kita orang ikut lah sekalian Coba kita ke rumah kita sama-sama Aku juga lapar nih Pengen minta makan Uh Disana ada ayam goreng tak ya Aduh Aku pengen banget makan ayam goreng Tapi Kalau lebalan gini kan Harusnya Minta nya opol ayam Kakak Upin Ia juga ya Yaudah yaudah Jom-jom Kita cepat-cepat saja ke rumah Yuta Asyik Jadi Teman baby Shailin di jalan banyak deh Di rumah kakak Uta ada tidak ya Aduh enak banget Renang gini Sugar banget ya Kakku renang sama uang THRku yang banyak banget ini Aduh rasanya Hidupku enak banget Wah sekarang Mobilnya Yuta Banyak sekali ya Iya mobil kakak Uta banyak dan juga bagus-bagus ya Eh ada baby Shailin Eh kakak Mio Mohon maaf Lahir dan batin ya kakak Mio Iya baby Shailin Aku juga mohon maaf lahir dan batin ya Eh kita orang juga ya Mohon maaf lahir dan batin Iya Pinipin Ngomong-ngomong dimana kak Yuta Oh kak Yuta lagi berenang tuh di atas Oh Lagi berenang di atas Ya sudah ya sudah Kita orang ke atas saja Oh hai Yuta Oh kakak Uta enak banget Lenang-lenang gitu Oh hai sebuahnya Kita orang pengen cung Kadang berenang Oh gak boleh gak boleh Kalian kan kotor dan biskit Baby Shailin kan suka berenang Kenapa kakak Uta jadi kayak gitu ya Eh jangan-jangan Jangan masuk kolam berenangku Nanti kalian bisa ngotorin kolam berenangku Soalnya disini juga ada uang THRku Nanti kalian ambil Kalian kan miskin Hah Yuta Kenapa jadi seperti itu Kamu gak boleh sombong gitu Oh parah banget Iya sekalian kakak Uta sombong sekali Jadi jahat gak kayak kakak Uta yang dulu Biarin aja Yang penting aku kaya Dan kalian miskin Dah Udah sana-sana Aku mau berenang dulu Mau menikmati uang THRku Hah Ya sudah lah Kita orang turun saja Sekarang Yuta jadi kayak gitu Oh iya kakak Uta Jadi gak baik lagi Kak Yuta Kakak gak boleh kayak gitu Mereka kan teman-teman kita Aduh Biarin aja lah Bio Aku gak mau kenal sama orang miskin Nanti kita ketularan miskin kayak kalian Iya Lagian Kalau mereka ikut berenang kan Nanti airnya jadi kotor Nanti kalau badanku gatel-gatel gimana Aduh Skincare ku kan mahal Aduh kak Yuta Kak Yuta Upin Ipin Baby Silin Maafin kak Yuta ya Gak tau tuh Kayaknya sindrom orang kaya baru deh Udah-udah Kita Masuk rumah aja yuk Kita makan opor Aku bikin opor bagi A5 lho Wah Baby Silin lapar Dan mau makan opor Wah Sepertinya Enak sekali tuh Opor wagionya Iya dong Soalnya kan aku yang masak Sekarang kalian ikut aku aja yuk Makan di dalam Yeay Asik 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 Wah Gak sabar nih Jangan ajak mereka masuk ke rumah Mio Hah Kenapa gak boleh kak Mereka kan teman kita Nanti rumah kita kotor Mereka juga pasti kaget makan opor wagion kita Nanti lidah mereka terkejut Karena gak biasa makan makanan mahal Kayak makanan kita Mereka kan biskin Astagfirullah kak Istighfar kak Gak boleh bilang kayak gitu Apalagi ini kan hari lebaran Kita harusnya maaf-maafan Bukan ajang untuk sombong Iya Yuta Semang sekali lah kamu Nanti kalau uangmu habis Kamu nangis Nanti gak ada yang temenan sama kamu lah Kalau kamu sombong Ah biar aja Ayo-ayo baby Silin Kita pergi ke rumahku saja Tadi opah masak opor juga Kita makan di rumahku saja Ayo-ayo Kita main ke rumah Kegak Ubin-Ubin aja Sekalian kakak utang Sombong Aduh kak Yuta Kak Yuta Ketempelan setan mana sih Kenapa sekarang jadi kayak gitu ya Maaf ya teman-teman Iya gak apa-apa kakak Mio Kak Yuta Kakak tuh gak boleh sombong kayak gini Nanti kalau kamu gak punya teman gimana Aku bisa membeli semuanya Uangku kan banyak Mio Aku gak butuh teman yang miskin kayak gitu Merepotin aja mereka Aduh kak Yuta Gak boleh kayak gitu kak Iksikfat Ya ampun Kayaknya kak Yuta ketempelan setan deh Kakak Ubin-kakak Ibin Memangnya di rumah Kakak Ubin-Ibin Masak apa? Sebenarnya di rumah Tidak masak sih Kita orang juga Nak minta makanan di rumah Yuta Tapi sekarang kan Yuta kayak gitu Udah sombong Jadi aku males banget lah Yaudah deh kita pergi aja Oh gitu ya Yaudah deh kita ngumpulin ronsokan aja Terus kita jual-jual aja Nanti uangnya kita pakai buat beli makanan Ayo yuk kita ke taman dulu aja Oh iya Kalau habis sholat idul fitri kan Banyak koran bekasnya Jom-jom kita ke taman saja Kita kumpulin ronsokan Terus kita jual Yey Kita makan apa ya nanti Wah Kayaknya di sebelah sana banyak tuh koran bekasnya Ayo-ayo kita kumpulkan Uh Ayo-ayo kita kumpulin Wah Bibi Shailin seneng banget Akhirnya Banyak koran bekasnya Biyo-biyo Ayo-ayo kita pergi ke taman Sekalian aja Kita sambil manasin mobil Soalnya mobilku kan banyak Kayaknya mobil Audi-nya udah dipanaskin kemarin Pak Jero-nya juga Kalau mau naik motor Nanti takut kehujanan Pakai apa ya Pakai Lamborghini aja deh Kenapa harus naik mobil sih kak Kan tamannya juga cuma dekat Gak apa-apa Mio Aku gak mau capek jalan aja sih Oh gitu Yaudah deh kak Kalau gitu Kita pakai yang ini aja Iya gitu Mio Nah kalau ada mobil bagus tuh dipakai Soalnya kan mobil kita banyak Lihat nih mobilku keren banget kan Wah ini cewek-cewek pasti pada nempel sama aku Wah kayaknya di sebelah sana Ada baby side dan juga opi di pintu Aku mau datangin dulu ah Wah Hai kalian ngapain Kita sedang ngumpulin Yongso kan buat dijual Soalnya kita pengen beli opor ayam Iya kami lapar Mio Di rumah opa juga gak masuk Dasar kalian orang miskin Wah kalian kelaparan ya Kenapa kalian gak bilang sih sama kita Tau gitu kan tadi makan aja di rumahku Dasar masa iya Mau makan opor aja harus ngumpulin rongsokan Kak Kak Yuta gak boleh kayak gitu kak Biarin aja Mio Ayo-ayo kita pergi aja dari sini Disini kan bau orang miskin Bau banget sih Ih kalian tuh gak pernah madi ya Baju gak pernah ganti Kayak aku dang nih Lihat nih sama Mio Bajuku bagus-bagus kan Udah-udah Mio Kita tinggalin aja Mio Ya ampun Kalian harusnya banyak-banyak ekstik far Kalian gak boleh kayak gitu Aduh Aduh bau banget-bau banget Udah-udah Mio Kita pergi aja Aduh Kak Yuta gak boleh kayak gitu dong kak Mereka temen-temen kita Gak ada orang miskin Selamat ngumpulin rongsokan ya Hahaha Ayo-ayo kita pulang dulu Mio kita kemana dulu nih Mio Kak Yuta awas kak Lihat kak Aduh Oh sepertinya Sepertinya Mereka kejelakaan Wah iya-iya Kita tolong Mio aja Si Yuta gak usah ditolang Dia akan sabang Gak boleh kayak gitu dong Aduh Kasian banget kakak Uta Ayo-ayo kita lihat Mio Aduh keadaan Mio gimana ya Kakak Mio juga kasian banget Kita bawa semuanya aja Ah gak usah-ngasah Kita tolong si Mio aja Yuta kan jahat dan sombong Kita harus menolong semuanya Karena mereka kan temen kita Aduh Ngapain juga Kamu nolong Yuta sih baby Selin Kayaknya kakak Uta Temen kita kak Oh kakak Mio udah sadar Wah ada apa ini Tadi mobil yang kalian bawa Kecelakaan di depan taman Terus baby Selin yang bawa kamu Sama Yuta kesini Wah terima kasih ya baby Selin Karena sudah menolongku Dan juga menolong kak Yuta Terima kasih sekali Wah gimana keadaan kak Yuta Oh kakak Uta belum sadar sih Oh bentar-bentar Aku pengen lihat kak Yuta Waduh kasihan banget kak Yuta Kak Yuta bangun kak Yuta Kak Yuta bangun Iya iya Mio Waduh ada apa ini Kenapa kita ada di rumah sakit Tadi kita kecelakaan kak Waktu kita mau pergi dari taman Untung baby Selin sama Opinipin Nolongin kita kak Bawa kita ke rumah sakit Oh gitu ya Aku minta maaf ya karena ucapanku Iya iya aku maafin Yuta Ngomong masih lebaran Kita harus saling memaafkan Terima kasih ya teman-teman Habis ini kita makan opor di rumahku Oh baby Selin mau makan opor Baby Selin suka opor Oh baby Selin lapar banget Yaudah baby Selin Nanti habis ini kita makan opor di rumahku ya Kalian mau kan opor Wagyu A5? Eh mau 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 Wah aku udah gak samar banget nih Bangun makan opornya Soalnya kita orang lapar sekali Opor di rumah gak masuk Oh baby Selin juga Baby Selin banyak banget makan opor kak Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman Selamat hari raya idul fitri ya Mohon maaf lahir dan batin Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah